Profil Hotman Paris terlengkap Siapa yang tak kenal dengan sosok Hotman Paris Utapea? Pengacara kondang ini memang sudah tak diragukan lagi eksistensinya. Mari mengenal lebih dekat dengan sosoknya dalam profil Hotman Paris yang sumber dari suara.com. Selain memiliki keahlian yang mumpuni dalam bidang hukum, Hotman Paris juga terkenal dengan penampilannya yang eksentrik. Ia bahkan tak segan mengumbar tarif jasa pengacaranya yang mencapai 1,3 miliar per kasus. Gaya khasnya inilah yang membuat Hotman Paris menjadi primadona di antara pengacara papan atas Indonesia lainnya. Berikut ini profil Hotman Paris selengkapnya. Hotman Paris Utapea, SH, LLM, mehung, lahir di Lagu Boti, tanggal 20 Oktober tahun 1959. Ia merupakan anak dari pasangan Binahar Utapea dan Rusmini Tio Binur Simanjuntak. Ayahnya merupakan seorang pengusaha sukses dan terkenal di daerahnya. Walaupun Hotman berasal dari keluarga yang berkecukupan, sejak kecil ia telah dididik untuk hidup disiplin. Dalam beberapa kesempatan, Hotman menyampaikan bahwa pola asu orang tuanya inilah yang membuatnya bisa menjadi sukses seperti sekarang. Hotman menikah dengan kakak tingkatnya saat kuliah yang bernama Agustiani Sinta Dame Margun. Pasangan ini dikarunia tiga orang anak bernama Frank Alexander Utapea, Felicia Putri Parisienne Utapea, Fritz Paris Junior Utapea. Hotman Paris merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung. Ia melanjutkan studinya di ilmu hukum University of Technology, Sydney, Australia untuk mengambil gelar magister. Setelah itu, pengacara berdarah Batak ini mengambil gelar masternya di ilmu hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan gelar doktornya di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung. Berbicara soal organisasi, Hotman tidak pernah sekalipun bergabung ke dalam organisasi politik. Sejak awal, ia menyatakan tidak tertarik untuk berkarir di bidang tersebut. Hotman Paris lebih memilih bergabung ke organisasi-organisasi yang berhubungan dengan karir pengacaranya, seperti Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, HKHPM. Ia juga tergabung ke dalam komunitas yang berkaitan dengan hobinya, seperti komunitas Lamborghini Jakarta. Hotman memulai karirnya sebagai seorang pengacara dengan bekerja di firma hukum OC Kaligis. Namun, di tahun 1982 ia pindah ke firma hukum Nasution Lubis Hadiput Ranto. Ia juga pernah bekerja di salah satu firma hukum di Sydney, Freehill, Hollingdale, dan Page pada tahun 1987. Setahun kemudian, barulah Hotman memilih untuk bekerja secara mandiri. Di tahun 1989, ia mendirikan firma hukum miliknya yang diberi nama Hotman Paris Utapea dan Partners. Lewat firma hukum ini, Hotman telah menangani sejumlah kasus hukum besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan ternama. Kasus-kasus tersebut tentu relevan dengan bidang utama yang menjadi keahliannya, yakni hukum bisnis internasional. Hotman juga kerap menjadi pengacara selebritas papan atas Indonesia sehingga tidak heran jika ia dijuluki sebagai Celebrity Lawyers. Selain itu, kapabilitasnya sebagai seorang pengacara juga membuatnya mendapatkan julukan lain, seperti The Most Dangerous Lawyer, dan Bling-Bling Lawyer. Eksistensinya sebagai pengacara selebritas semakin terbukti setelah ia memiliki acara talk show sendiri. Di tahun 2018, Hotman memulai debut acara talk show di saluran televisi iNews dengan nama Hotman Paris Show. Di tahun 2019, ia berpindah ke Metro TV dengan membawakan acara talk show yang berjudul Hot Room. Selain aktif sebagai pembawa acara talk show di televisi, Hotman juga memiliki kanal media sosial pribadi. Ia memiliki akun media sosial Instagram dengan 5 juta followers dan akun YouTube dengan lebih dari 1 juta subscribers. Sebagai seorang pengacara kondang, kehidupan Hotman Paris tak terlepas dari sorot media. Di tahun 2010, ia pernah menyatakan tidak ada pengacara yang bersih. Ia menambahkan bahwa pengacara yang mengaku bersih akan masuk penjara dan neraka. Pernyataan yang dimuat dalam Koran New York Times ini sontak mengundang respons yang beragam di kalangan praktisi hukum lainnya. Selain berkaitan dengan karir pengacaranya, Hotman juga memiliki kisah menarik lain yang berkaitan dengan kehidupan personal. Ia pernah menjalin hubungan spesial dengan aktris kondang Meriam Belina. Kisah Asmara keduanya pun telah menjadi rahasia publik tanah air. Dalam beberapa kesempatan, Hotman pernah menyinggung nama Meriam Belina dan mengaku telah berpisah secara baik-baik dengan dirinya. Kisah Asmara keduanya pun telah berpisah secara baik-baik dengan dirinya. Terima kasih. Kisah Asmara keduanya pun telah berpisah secara baik-baik dengan dirinya.